woi sobat gimana kabar lu? baik alhamdulillah belajar sejarah oh iya di sekurang kita sejarah belajar rempah-rempah rempah-rempah kayak ada lada kepala, cengkeh, kayu manis yang banyak sama senda kelapa ya? oh ini gua ada telak-pelakan ya kayu apa yang manis kayu manis kayu manis merupakan hasil rempah-rempah yang berada di indonesia kayu manis paling banyak berada di sumatera barat atau jambi kayu manis memiliki bentuk pada gambar seperti ini yaitu warna coklat dan bentuknya agak lonjong kayu manis memiliki nama ilmiah yaitu cinanomu perum dan juga dia memiliki astronomis seperti gambar ini kerajanya pelantai divisinya dan familinya laurasia nah untuk kelasnya itu ada magnoliopsida terus ordonya ada laurales dan juga spesiesnya sinanomu perum dan kayu manis ini banyak dijumpai di daerah sumatera seperti yang disebutkan tadi ada sumatera barat ada jambi aceh dan juga dari yang di jawa-jawa di pulau jawa yaitu di yogyakarta kayu manis ini bisa dipanen dalam usia dalam usia 3 tahun kayu manis memiliki karakteristik yaitu strukturnya alus dan seratnya alus bentuknya lonjong dan tidak beras yaitu tidak berat dan tidak keras kayu manis memiliki warna coklat muda dan berbau agdas yang sangat tajam kayu manis ini memiliki rasa yang sedikit pedas manis dan juga memiliki bau yang khas aromatik kayu manis memiliki efek samping jika meminum air rebusan kayu manis yaitu berupa masalah pernapasan kayu manis tidak hanya memiliki efek samping tetapi dia juga memiliki manfaat dan juga kasih hat Hai saya Merya Soswati saya dari kelompok 5 disitu saya akan menjelaskan tentang kasih hat dari kayu manis kayu manis sendiri memiliki rasa dan aroma yang khas kayu manis sering digunakan sebagai penambahan rasa dari berbagai hati masak seperti kue dan ini banyak barang rempah-rempah yang satu ini juga sering digunakan sebagai obatan berkas hifat antioksida dan antibiotik yang dimilikinya dan untuk rasa kayu manis itu sendiri memiliki rasa yang manis agar manis agar pedas dan telat atau sempat untuk kulit batang kayu manis sendiri memiliki bau khas yang aromatik disini saya juga akan menjelaskan tentang 8 manfaat rebusan air kayu manis yang pertama mengurangi berat badan yang kedua bagus untuk penderita diabetes yang ketiga bantu mengobati kram pada saat menstruasi yang keempat menguatkan sistem kekebalan tubuh yang kelima mengobati kista ovarium yang keenam meredakan meredakan peredangan yang ketujuh melindungi sel dan secara kontak yang kedelapan menekan penuaan kulit ini ada juga kaset kremanis untuk laki-laki kaset kremanis penua laki-laki itu karena kayu manis itu salah satu hebat yang mengandung kayakan psikofen kayakan hidrosindan dan juga kayakan beta-parten jadi ada juga pasiennya itu untuk mengekorkan seksual di lingkido akan kejapanannya oke guys disini juga ada kasiat saya masih menurut penelitian National Center of Bioticology wajah wanita yang mengonsumsi air rebusan kayu anis itu bisa meringankan terasa keram pada saat menstruasi dan manfaatnya juga terbukti dapat meringankan penyakit yang menyakitkan dan juga peters weh nyakut dong jina no moon gerus beras ada pelantai apa 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 terima